Meski rawan kecelakaan, sepeda motor tetap menjadi kendaraan bermotor paling banyak digunakan di jalanan. Lalu bagaimana caranya berkendara dengan sepeda motor yang aman agar selamat dari berbagai potensi bahaya? Berikut sejumlah tips bagi Anda agar aman di jalanan. Sebagai kendaraan paling favorit masyarakat, tak heran jika jumlah kecelakaan terbanyak terjadi pada pengendara sepeda motor. Berdasarkan data korlantas Polri yang dikutip dari CNN Indonesia.com, Jumlah kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2020 di Indonesia tercatat sebanyak 100.028 kejadian. Dimana sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan, yakni 260.963 unit. Diikuti angkutan barang 26.176 unit, angkutan orang atau bus 20.089 unit, dan mobil penumpang 7.736 unit. Guna mengetahui bagaimana cara berkendara aman dengan sepeda motor, kami bertemu dengan pakar keselamatan berkendara Sony Susmana. Langkah awal agar selamat berkendara ternyata dimulai bahkan sejak sebelum kita berkendara, yakni dengan melakukan pemeriksaan kendaraan. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah pastikan tidak ada rembesan cairan seperti minyak pada bagian motor atau di bawah motor. Kalau motor ini kita rawat tiap hari, kita cuci, kita tahu bahwa ini ada kendala atau tidak dari kebiasaan itu. Selanjutnya, periksa tekanan angin ban secara berkala. Untuk mengetahui berapa tekanan ideal ban bisa dilihat langsung pada ban atau pada bagian dalam bagasi. Jadi kita tidak boleh berasumsi tekanan angin berdasarkan misalnya kenyamanan atau keinginan sendiri, tetapi ini sudah dikeluarkan oleh pabrik, semuanya harus sesuai dengan ini. Setelah itu, periksa sistem pengereman. Bisa dilakukan dengan menarik tuas untuk merasakan apakah ada perubahan dan juga memeriksa secara visual kondisi kampas rem dan piringan cakram. Kemudian beralih ke kaca spion yang diperlukan untuk melihat ke belakang. Pastikan spion tidak longgar dengan mencoba menggerakannya. Banyak sekali yang ini tidak di-stel, kemudian ini dalam kondisi kendor, akhirnya dia sambil mengemudi, sambil nyetel dan sebagainya. Itu bahaya sekali. Selanjutnya, periksa komstir atau laher atau bering ban dengan cara menggoyangkan motor ke kiri dan kanan saat di standar 2. Ketika ada bunyi-bunyi, entah itu komstirnya, entah itu lahernya segala macam, akan terdengar. Nah, ini dalam kondisi hening. Iya, bagus. Berarti aman ya. Berarti komstirnya ada masalah, pasti kedengeran. Pasti kedengeran, iya. Pemeriksaan terakhir dilakukan dengan menyalakan kontak mesin dan memperhatikan indikator check engine pada speedometer. Dalam keadaan normal, lampu indikator ini akan mati setelah beberapa detik. Namun jika terus menyala, hal ini menandakan adanya masalah seperti pada aki. Biasanya untuk motor-motor yang sekarang ini ada engine check-nya. Kalau engine check-nya nyala, berarti dia dalam kondisi yang memang tidak laik jalan. Satu hal yang tak kalah penting dalam keselamatan bergendara sepeda motor adalah perlengkapan pakaian yang digunakan. Untuk mengurangi risiko dari benturan dan gesekan saat kecelakaan, pengendara disarankan menggunakan sepatu yang menutup seluruh permukaan kaki bahkan sampai mata kaki. Selain itu gunakan celana panjang, jaket, dan sarang tangan dengan bahan yang agak tebal dan tentunya helm berstandar SNI sesuai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Saat berkendara ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar aman di jalan. Pastikan pandangan selalu ke depan serta fokus dan waspada dengan kondisi di sekitarnya. Perhatikan juga kecepatan dan jarak kendaraan di depan. Jarak 2 detik dalam batas kecepatan perkotaan 50 km per jam dinilai ideal untuk dapat mengantisipasi bila kendaraan di depan rem mendadak. Oke, tips yang aman mendahului. Pertama, lihat spion. Cek belakang. Kalau di belakang aman, kemudian kita nyalakan lampu sen. Setelah itu tunggu jeda sekitar 2 detik, baru kita mendahului. Dengan kecepatan biasanya 10 sampai 15 km per jam dari kendaraan yang akan ditadalui. Selain berbagai tips yang sudah disampaikan, yang terpenting dalam berkendara adalah mematuhi semua aturan dan rambu lalu lintas selama perjalanan. Agar Anda dan orang lain selamat sampai tujuan. Ariadita Utama, Baramaestro, Tangerang Selatan